hai hai semuanya ketemu lagi dengan channel kesayangan aku kali ini aku mau bikin kue wingko yang anti ribet ya ini mudah banget ternyata dan ini enak banget hasilnya juga lumayan ya aku cuma bikin satu porsi sih ini untuk cetakan tujuh lubang dan aku bikinnya enggak terlalu tebel gitu kalau kalian mau bikin yang lebih banyak kalian tinggal dikali dua atau dikali tiga ya Oke sebelum lanjut jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya supaya channel lebih berkembang lagi jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku karena setiap hari aku share resep-resep terbaru loh Oke jadi ini aku bikin wingko nya itu enggak pakai ribet banget pokoknya simpel banget mudah banget dimengerti semua pasti enggak akan gagal ya ini enak banget orang di rumah juga udah sering aku bikin pokoknya dijamin kalian enggak bakalan kecewa ya Nah ini dia mulus banget enak banget ini untuk mengobati rasa kangen kalau lama nggak pulang ke Jawa ya itu dia Oke langsung aja yuk kita lihat bahan-bahannya apa aja Oke ini dia ada 50 mili santannya kemudian aku pakai air kelapa 50 mili juga aku pakai 4 sendok makan gula kasir ini susah selera kalau gulanya ya kita aduk kita masukin juga kelapa parut itu dia Oke kita didihkan lalu kita dinginkan ya Oke setelah dingin langsung aja kita pindahkan ke tempat lain kita masukin dua sendok makan margarine oke kemudian kita aduk secara merata kemudian kita masukin tepung beras maaf tepung ketan ya 200 gram ini setara dengan 14 sendok makan kemudian ya kemudian kita ratain lagi sepertinya lebih enak banget kalau pakai tangannya kita uleni pakai tangan oke nah seperti ini jadi aku pakai tangan aja ini lebih bagus hasilnya kemudian kemudian ternyata ada yang kulukan nih vanili ya oke aku masukin seperempat vanili bubuk seperempat sendok makan ya oke kemudian setelah semua tercampur merata nah aku pakai cetakan yang seperti ini lagi ya ini serbu kuna banget aku lesi dengan margarine kemudian aku masukin adonan tadi ini untuk tingkat tebal dan tidaknya itu tergantung selera kalian ya kalau aku ini sedang nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis juga nah ini pas-pas aku bikin adonan untuk tujuh lubang nah kalau tujuh lubang ini memang dia lebih besar dibanding cetakan yang lain ya kemudian kita ratain sesuaikan dengan luasnya cetakan ya nah seperti ini kalau kalian nggak punya cetakan seperti ini boleh sih kalian buletin terus kalian atur di atas teflon itu itu juga bagus banget hasilnya kemudian kita tutup oke nah ini dia kalau kita udah ngerasa udah perlu dibalik kita langsung balik aja udah agak kekuningan ya terus aku balik pokoknya dibolak-balik ya kalian harus rajin buka atau rajin cek ya biar matangnya juga merata atas bawah oke kita tutup lagi nah ini udah kelihatannya udah kuning ya nah itu dia cantik banget ya gengs langsung aja kita angkat kalau udah mateng tuh dia warnanya cakep banget rasanya juga enak banget gurih banget kalau untuk kelapa parutnya kalian boleh selesokkan selera ya mau di mau kelapa yang tua boleh mau yang setengah muda juga boleh setengah tua maksudnya ya tergantung selera ya karena ada juga orang yang suka kelapa tua dan ada juga yang suka kelapa yang sedang 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 aja gitu terus untuk keluarnya boleh kalian kerok boleh juga enggak kalau menurutku sama aja ya sama-sama enak nah ini aku angkat semuanya oke time for watching sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di like di komen dan di subscribe terima kasih banyak sampai ketemu di video-video selanjutnya thank you selamat menikmati